Intro Kita akan membahas soal ya dimana pada soal ya diketahui terdapat pengukuran ya yaitu 12 meter kuadrat dimana kita tahu bahwa jika ada pengukuran panjang ya meter kan pengukuran panjang gitu ya yang dikuadratkan merupakan satuan dari apa luas gitu ya ditanyakan ya konversi atau perubahan dari 12 meter kuadrat menjadi sentimeter kuadrat oke langsung saja kita proses ya dimana kita tahu bahwa rumusan A atau luas adalah kuadrat dari panjang gitu ya jadi kita sudah bisa melihat ada semacam tangga gitu ya disini yang merupakan satuan panjang yang dikuadratkan gitu ya dimana menjadi satuan luas yaitu yang pertama ada kilometer kuadrat kemudian hektometer kuadrat dekameter kuadrat meter kuadrat kemudian desimeter kuadrat sentimeter kuadrat dan juga milimeter kuadrat ya yang memiliki aturan gitu ya jika konversinya itu dari atas ke bawah ya misalnya dari kilometer ke hektometer dia harus dikalikan seratus ya tiap perubahan tiap langkahnya gitu ya tiap anak tangganya ya jadi misalnya kilometer kuadrat ke hektometer kuadrat itu harus dikalikan seratus kemudian hektometer ke dekameter kuadrat harus dikalikan seratus dan seterusnya sedangkan jika semakin ke atas ya perubahannya ya konversinya setiap langkahnya harus dibagi seratus oke jadi misal dari milimeter kuadrat kemudian ke sentimeter kuadrat gitu ya kemudian dari sentimeter kuadrat dan desimeter kuadrat dan seterusnya ya ini nanti tinggal dibagi-bagi seratus 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 dan kalau ke bawah berarti dikalikan seratus seratus terus oke langsung saja kita bisa menentukan bahwa 12 ya meter kuadrat jika kita ubah ke sentimeter kuadrat kita harus tentukan dulu ya dia naik atau turun gitu ya perubahannya meter disini dan sentimeter di bawah ya wah ternyata dia turun berapa kali? 2 kali ya 2 kali langkah sehingga kita bisa menentukan bahwa 12 meter kuadrat itu kita kalikan seratus ya nah karena dia 2 kali berarti kali seratus lagi ya atau kita kuadratkan aja seratusnya sehingga didapatkan berapa? 12 kali 10 pangkat 4 ya 1 pangkat 2 kan 10 pangkat 4 sentimeter kuadrat oke sehingga pada soal ini kita bisa menentukan ya bahwa 12 meter kuadrat adalah 12 kali 10 pangkat 4 sentimeter kuadrat terima kasih terima kasih Terima kasih.